Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Kita akan melanjutkan cerita Dong Hua, Marshall Pig Ayo langsung aja ke alurnya Di hutan, Yuan Suan dan Ruan Sinyu sedang bersandar di pohon besar Keduanya merasa lelah karena Yuan Suan terluka parah Ruan Sinyu sibuk untuk sementara waktu, sehingga dia merasa sangat lelah Dia beristirahat di pohon besar untuk waktu yang lama Sebelum secara bertahap mendapatkan kembali energinya Namun, Ruan Sinyu memiliki pertanyaan besar di dalam hatinya Yaitu, mengapa iblis persona yang dapat dengan mudah membunuh Sun Ying Mati dalam keadaan linglung Dia sedang koma pada saat itu Dan Yang Ke serta yang lainnya juga ditahan oleh iblis menawan Jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam Setelah semuanya beres, Ruan Sinyu menanyakan keraguan pada Yun Suan Setelah Yun Suan ragu-ragu secenak dan menceritakan secara singkat pertemuan sebelumnya Ruan Sinyu langsung terkejut Dia membunuhnya? Iya Yun Suan mengangguk sedikit Menatap Yang Ke yang sedang bermeditasi tidak jauh dari sana Matanya yang indah dipenuhi kebingungan Seharusnya tidak begitu Ruan Sinyu segera menyadari ada yang tidak beres Meskipun tubuh fisik iblis menawan tidak terlalu kuat Kekuatan spiritualnya tidak tertandingi Sebelum dia mati Jika dia melepaskan serangan spiritual Itu sudah cukup untuk membuatnya mati Tapi dia bisa membunuhnya Jadi kemampuan apa yang dia miliki untuk menghindari serangan seperti itu? Saya tidak tahu Yun Suan menggelengkan kepalanya Saya hanya melihat adegan di mana dia memukul penyihir wanita itu sampai mati Dan saya tidak ingat lebih banyak lagi Kalau begitu Anda dan dia Ruan Sinyu terus bertanya Jangan tanya Ada ekspresi malu di wajah Yun Suan Meskipun dia tidak dapat mengingat secara pasti Apa yang terjadi pada saat itu Gambaran buram dan berantakan Masih terlintas di benaknya dari waktu ke waktu Dan perasaan fisik tidak dapat mengingatnya Bahkan sampai saat ini Masih ada rasa sakit terkoyak di dalam bagian tubuhnya Jadi saat perasaan ini datang Membuat Yun Suan tersipu Sungguh orang yang aneh Ruan Sinyu sepertinya agak tertarik pada Yang Ke Bagaimana mungkin seseorang di alam gerakan abadi tingkat ketujuh bisa membunuh iblis menawan Yuluo adalah pemimpin pasukan Liga Duo Dari segi kekuatan baik Ruan Sinyu maupun Yun Suan bukan lelawannya Anda telah menemukan harta karun jika Anda bisa membawanya ke dalam aliansi Mata indah Ruan Sinyu berbinar dan dia memikirkan ide yang bagus Jadi bagaimana jika saya memenangkannya Jihong dan yang lainnya semuanya mati Yun Suan tampak murung Anggota tim telah bersamanya setidaknya selama 3 tahun Tapi sekarang orang-orang ini meninggal tanpa bisa dijelaskan Bahkan tidak melihat kemunculan musuh Jadi dia tidak bisa menahan perasaan patah hati Lagi pula saya tidak tahu apakah dia bersedia bergabung dengan aliansi independen Jika Anda tidak memenangkan hati saya Saya akan mengambil tindakan Ruan Sinyu sangat ingin mencobanya Dengan ekspresi antisipasi dan kegembiraan di wajahnya Semua anggota tim sudah mati Jadi saya hanya ingin melakukan sesuatu Jangan coba-coba menipu dia Yun Suan segera menjadi waspada Anda wanita sungguh yang menarik Jika Anda tidak memenangkan diri Anda sendiri Kenapa Anda tidak memenangkannya Jadi apa maksudnya ini Lagi pula itu tidak diperbolehkan Kata Yun Suan dengan wajah datar Oke, oke Saya tidak akan memberitahu Anda ini Anda adalah orang yang terluka sekarang Dan saya Tidak bisa menyinggung perasaan Anda Ruan Sinyu tertawa main-main Meski kedua wanita tersebut belum pernah berurusan satu sama lain Namun setelah melami krisis ini Kebencian di antara mereka tampaknya telah banyak teratasi Simpul-simpul hati mereka telah terbuka Dan hubungan menjadi harmonis Saat mereka berbicara terdengar suara nafas panjang di sana Dan mereka berdua terkejut Mereka melihat ke arah Yang Keh dan tentu saja mereka melihatnya membuka matanya Meskipun lukanya belum sembuh Tapi semangatnya jauh lebih baik Seolah-olah menyadari tatapan mereka Yang Keh mengangkat kepalanya dan menoleh Menatap mata Yun Suan Namun ekspresi Yang Keh sedikit tidak wajar Dan Yun Suan bahkan membuang muka Tapi tubuh montoknya sedikit gemetar Karena dia memikirkan tabrakan ganes itu lagi Dan tubuhnya tidak bisa menahan panas Ruan Sinyu memperhatikan ekspresi kedua orang itu Tersenyum tipis mengaitkan tangannya ke Yang Keh dan berkata dengan lembut Sudaraku, kemarilah Yang Keh terbatuk-batuk Berdiri berjalan ke arah mereka berdua Duduk lagi menghadapi mereka Tapi dia tampak tenang Ruan Sinyu melirik tubuh bagian atas Teranjang Yang Keh dengan sepasang mata yang indah Dia kagum di dalam hatinya Berpikir bahwa dia benar-benar tidak melihatnya Pemuda ini memiliki fisik yang cukup bagus Dan otot-ototnya penuh dengan kekuatan ledakan Jadi tak heran dia berani mengambil resiko seperti itu Setelah iblis menawan mendekat Dia menunggu kesempatan untuk menyerang Bagaimana lukanya? Tanya Ruan Sinyu Saya tidak bisa mati Yang Keh menyeringe Anda dalam keadaan sehat? Kata Ruan Sinyu sambil mengedipkan mata padanya Tapi ekspresi ini sepertinya membuat Yusuan sedikit tidak senang Jadi dia mencubitnya dengan lembut Yang Keh menyentuh hidungnya dan berkata Kemarin Tidak ada yang terjadi kemarin Yusuan memotongnya dengan cepat Menipu dirinya sendiri Yang Keh tertekun dan tiba-tiba tertawa Ini yang terbaik Dia berpikir bahwa wanita ini akan berdebat dengannya dan menangis Tetapi dia tidak menyangka bahwa wanita ini akan bertindak begitu tenang Dan menunjukkan bahwa dia tidak ingin menyebutkan kejadian memalukan kemarin lagi Tapi itulah yang diinginkan Yang Keh Lagipula adegan kemarin bukanlah apa yang Yang Keh inginkan terjadi Tetapi pada saat itu dibawa pengaruh racun kesadaran iblis menawan Keduanya tidak dapat menandiri Selain itu Yang Keh dengan sengaja memancing iblis menawan tersebut untuk mendekat Jadi mereka hanya bisa melakukan kesalahan Bagaimanapun untuk menghadapi musuh seperti iblis menawan Yang Keh tidak akan bisa melakukan apapun padanya Jika dia tidak mendekat Hei Ruansinyu segera menjadi tidak senang Melototi Yang Keh dan berkata Apa maksud Anda itu tidak terjadi? Apakah Anda ingin menyangkalnya setelah makan? Yun Suan bisa mengatakan itu bagaimanapun juga Dia adalah wanita berkulit tipis Kenapa Anda mengesposnya begitu saja? Lalu, apa yang Anda inginkan? Yang Keh menjadi tidak senang Karena Yun Suan yang terlibat mengatakan Dia tidak ingin menyebutkannya lagi Tetapi Ruansinyu ini sebenarnya bersaing dengannya Jadi Yang Keh merasa bingung Bertanggung jawab Apa lagi yang bisa Anda lakukan? Ruansinyu bersenang dong dengan dadanya yang terangkat Yun Suan telah mempertahankan kepolosannya selama hampir 30 tahun Tetapi Anda telah merusaknya seperti ini Jika Anda tidak bertanggung jawab Siapa lagi? Yang Keh menurutkan kening dan menatap Ruansinyu dengan penuh minat Apakah Anda tidak memiliki hubungan yang buruk dengannya? Mengapa Anda berada di posisi yang sama sekarang? Ruansinyu menjibir Hubungan saya dengannya bukan urusan Anda Sekarang dia dan saya sama-sama wanita Wajah saja jika saya membantunya mencari keadilan dari Anda Anda juga masih polos kan? Yang Keh tertawa jahat Wajah Ruansinyu membeku dan dia memarahi Brengsek Dia mengangkat tangannya dan memukul Yang Keh Tetapi tiba-tiba berpikir ada sesuatu yang salah Dia bukan tandingannya Jadi dia menarik tangannya dengan marah Menggetahkan gigi dan wajahnya memerah Oke Yun Suan berteriak Sinyu ini masalah saya dan saya akan menyelesaikannya sendiri Jadi Anda tidak perlu bicara lebih banyak Ruansinyu tidak punya pilihan selain menatap tajam ke arah Yang Keh Dan memalingkan muka karena marah Melihat Yang Keh dengan mata penuh Mata indah Yun Suan berkedip Dan Yang Keh tampak sedikit malu ketika dia ditatap Setelah sekian lama Yun Suan akhirnya berkata Saya ingin menanyakan beberapa hal Mengingat saya telah menderita kerugian yang begitu besar Mohon jawablah dengan jujur Anda bisa bertanya Jika saya bisa menjawab Saya tidak akan menyembunyikannya Yang Keh menganggu dengan lembut Dengan ekspresi jujur di wajahnya Siapa Anda? Jenis kultivasi apa yang Anda miliki? Ekspresi Yun Suan serius Jelas dia ingin tahu lebih banyak Tentang pria yang telah menghilangkan kepolosannya Sudah saya bilang Saya datang dari sudut yang sangat terpencil Dan saya tidak tahu tempat seperti apa itu Adapun tingkat kultivasi saya Anda juga bisa mendeteksinya Saya berada di alam kenaikan abadi tingkat ketujuh Dan saya tidak menyembunyikan semuanya ini Yang Keh mengatakan yang sebenarnya Berhenti sejenak dan kemudian berkata Oke Meskipun saya berada di alam kenaikan abadi tingkat ketujuh Tapi saya berbeda dari prajurit biasa Saya mungkin keberadaan yang relatif Tak terkalahkan alam kenaikan abadi Anda membual Ruansinya cemberut dengan keras Meskipun dia merasa bahwa dia sedang membual Menilai dari penampilan sebelumnya Dia cukup mampu Apa hubungan Anda dengan roh air kuil air? Mengapa dia begitu peduli pada Anda? Yuswan bertanya lagi Hubungan saya dengannya itu tidak seperti yang Anda pikirkan Itu hanya bisa dianggap sebagai teman biasa Dia peduli pada saya karena saya telah membantunya itu saja Yuswan mengangguk ringan Mengungkapkan kepuasan Setelah merenung sejenak Dia terus bertanya Lalu, apa niat Anda mengikuti kami ke sini? Mengapa Anda tidak menjelaskan bahaya ditambang itu? Karena Anda begitu kuat Saat murid Riga Duo saya dalam masalah Mengapa Anda tidak mengambil tindakan lebih awal? Seolah-olah Anda menunggu Ibi Semenawan mengungkapkan kekurangannya Kali ini, Yuswan mengajukan lebih banyak pertanyaan Dan menjadi sedikit lebih bersemangat Yang kan menggirangkan kepalanya? Anda meragukan saya, kan? Apakah Anda curiga bahwa saya memiliki tujuan khusus Memasuki kota Duo Dan mendekati Anda? Tapi jangan khawatir Semua yang Anda tahu adalah benar Saya belum memberitahu Anda sebelumnya Namun seperti yang saya katakan sebelumnya Saya datang ke sini untuk membalas budi Anda Anda memberi saya batu giyok jangkrik kosong Dan saya menyelamatkan hidup Anda Sekarang tampaknya saya telah menyelesaikan bantuan ini Saat kita berada di tambang Saya memperingatkan Anda Tapi Anda tidak percaya pada saya Dan saya tidak bisa memberikan bukti apapun Jika saya berkata terlalu banyak Itu hanya akan membuat Anda dan murid Liga Duo kesal Jadi itu tidak ada hubungannya dengan saya Dan kenapa saya harus menunggu Ibi Semenawan mengungkapkan kekurangannya? Bagaimana saya bisa membunuhnya jika dia tidak mengungkapkan kekurangannya? Jika saya benar-benar bertarung dengannya Saya mungkin bukan lawannya Anda juga telah menyadari betapa kuatnya kekuatan spiritual yang digunakan Meskipun kepolosan Anda tidak berdaya Itu memang salah saya Anda bisa menyalahkan saya atau memarahi saya Itu saja Saat dia mengatakan ini Yang ke memasang ekspresi seperti babi mati yang tidak takut air mendidih Ruang sinyum merasa gata karena kebencian Dan merasa dihina untuk sementara waktu Tetapi tiba-tiba dia merasa bahagia secara diam-diam Untungnya Yang ke memilih Yun Xuan pada saat itu Jika dia memilihnya Dia takut dia akan mengalami nasib yang sama seperti Yun Xuan sekarang Memikirkan hal ini Ruang sinyum mau tidak mau merasa sedikit khawatir Meskipun dia lebih optimis tentang pemuda ini Dia baru mengenalnya kurang dari sehari Jika hal seperti itu benar-benar terjadi Ruang sinyum tidak tahu Apakah dia akan membacoknya sampai mati dengan pisau Sebagai perbandingan Perut Yun Xuan cukup besar Meskipun Yun Xuan juga sangat marah Karena dia menderita kerugian Tapi sekarang Yang ke sepertinya telah dianiaya Sambil mengambil nafas di dalam-dalam Untuk menenangkan kegembiraannya Ketika dia membuka matanya Ekspresi Yun Xuan jauh lebih tenang Yang ke Panggil Yun Xuan lembut Iya Yang ke menjawab dan lembut Anda benar-benar binatang buas Suara Yun Xuan masih lembut Iya Yang ke tersipu Setelah mengalami perubahan yang begitu besar Tidak peduli siapa itu Semua orang menjadi sedikit lesu secara fisik dan mental Meskipun mereka tahu Bahwa lusinan binatang pemakan emas yang berharga terkubur di bawah tambang yang runtuh Dan mereka tidak akan mati begitu saja Tidak peduli Yun Xuan, Ruansinyu tidak ingin lagi memikirkan binatang pemakan emas itu Sebaliknya Ruansinyu mengeluarkan tas kecil Kiankun dan menyerahkannya kepada Yang ke Apa maksud Anda Yang ke tertengah Trophy Anda Ruansinyu tersenyum tipis Saya menemukannya dari iblis menawan ketika Anda sedang beristirahat Coba tebak apa isinya Yang ke menimbangnya dan berkata dengan jelas Itu seharusnya merupakan mineral berharga yang dimurnikan Bagaimana Anda tahu Ruansinyu langsung tercengang Yang ke menggelengkan kepalanya dan tersenyum Iblis menawan telah mengungkapkan informasi ini sebelumnya Dia mengatakan bahwa binatang pemakan emas itu adalah miliknya Jika dipikir-pikir monster yang muncul di sini bukanlah suatu kebetulan Tetapi dibawa ke sini dengan sengaja oleh iblis menawan Biarkan mereka melap tambang timah matahari dan mengumpulkan produk olahannya Terlebih lagi saat kami menjelajahi tambang Kami tidak menemukan mineral olahan yang dikeluarkan oleh binatang pemakan emas Jadi tepat di dalam tas kian kun ini adalah Mendengar analisis yang ke langsung membuat mata indah Yunshuan berbinar Ruansinyu juga tampak sedikit terkesan olehnya Kalian jangan keluar, Anda sangat bijaksana Dia meletkan bibirnya dan tersenyum dan berkata Ada banyak tambang timah yang dimulikan di sini Jika Anda mengeluarkannya, Anda bisa menjualnya dengan harga banyak batu kristal Yang ke berpikir sejenak dan melemparkan tas kian kun kembali Anda menderita kerugian besar kali ini Anda harus memberikan penjelasan kepada aliansi duo setelah kamu kembali Jadi Anda bisa mengambil barang-barang ini Ruansinyu tampak senang dan segera mengambilnya Dia awalnya memiliki niat ini Tetapi karena iblis persona dipunuh oleh Yang ke Tidak mudah untuk mengambil properti orang Yunshuan membuka mulutnya Tapi dia tidak mengatakan apa yang ingin dia katakan Ayo pergi dari sini dulu dan saya akan membawa kalian ke kota terdekat Yang ke berdiri lebih dulu Kata-kata ini membuat Yunshuan berpikir dan membuatnya curiga Ini adalah tepi wilayah yang dikuasai Liga Duo Ada sebuah kota besar sekitar dua atau tiga hari dari hutan Setengah hari kemudian Mereka bertiga keluar dari hutan Di desa kecil terdekat Yang ke menyewa kereta dan meminta Yunshuan dan Ruansinyu untuk duduk di dalam kereta Kelembutan dan perhatian ini membuat Ruansinyu memandangnya dengan kagum Dan bahkan Yunshuan lebih banyak tersenyum Kedua wanita itu mengobrol sebentar Dan Yunshuan merasa sangat lelah dan tertidur Ruansinyu bosan dan berlari keluar untuk duduk berdampingan dengan Yang ke Dia memegang pipinya di tangannya dan mengimiringkan kepalanya Matanya yang indah menatap Yang ke yang sedang berkonsentrasi melambekkan cambuk berkuda Apa yang saya lakukan? Yang ke merasa sedikit tidak nyaman ditatap olehnya Saya bertanya-tanya siapa anda? Ruansinyu merucutkan bibirnya dan tersenyum Anda terluka parah Kenapa anda begitu bersamangat hanya dalam setengah hari? Kemampuan pemuda saya sedikit melebihi orang biasa Kata Yang ke perlahan Jadi begitu Ruansinyu menganggur dan lembut Senang rasanya menjadi pemuda Apakah anda tidak muda? Yang ke mencibir dan menolek untuk melihatnya Dibandingkan dengan anda saya sudah menjadi wanita dewasa Yunshuan dan saya hampir berusia 30 tahun Apa yang terjadi di antara anda dan Yunshuan? Karena anda sangat tidak kooperatif sebelumnya Dan sekarang anda seperti sebuah keluarga Apakah wanita begitu berubah-ubah? Ketika Yang ke bertanya Ruansinyu langsung terdiam Dengan ekspresi sedih di wajah cantiknya Yang ke juga tahu bahwa dia sepertinya menanyakan sesuatu yang seharusnya tidak ditanyakan Dan dengan cepat mengangkat bau Jika anda tidak ingin mengatakannya Anggap saja anda tidak mendengarnya Ruansinyu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut Kami seharusnya menjadi sebuah keluarga Taukah anda siapa Yunshuan? Saya tidak tahu bahwa identitasnya agak rumit Yang ke menjawab dengan santai Apakah itu master mak dari istana harta karun rahasia? Atau master alam transcendence sebelumnya yang bernama Sunying Sikap mereka terhadap Yunshuan relatif santai Bahkan penuh hormat Jadi tidak mungkin bagi murid liga duo Biasa membiarkan mereka melakukan ini Tidak secerana itu Ruansinyu diam-diam menolak ke belakang Dan menemukan bahwa Yunshuan masih tidurnya Dia segera berkata Yunshuan sebenarnya adalah putri dari pemimpin aliansi kami Yang ke memandangnya dengan heran Saya serius Ayahnya adalah pemimpin aliansi duo Lalu kenapa dia? Tanya Yang ke dengan bingung Karena dengan identitas seperti itu Yunshuan tidak boleh melakukan semuanya sendiri Melainkan harus dimanjakan Namun tingkat lakunya sehari-hari bukanlah seperti seorang nona muda Ada beberapa alasan Ruansinyu menarik nafas lembut Itu hanya Anda Jadi saya akan mengatakannya pada Anda Tapi jangan terlalu besar mulut Dan membucurkannya kemana-mana Apakah saya termasuk orang seperti itu? Yang ke memutar matanya ke arahnya Ruansinyu memandangnya dengan serius Mengangguk dan berkata Yunshuan awalnya memiliki adik laki-laki Dengan kualifikasi luar biasa Dia menunjukkan bakat manusia super di usia yang sangat muda Namun karena sistem khusus liga duo kami Pemimpin sengaja membiarkannya dia Mulai berlatih dari bawah Dan keluar untuk melakukan tugas dengan orang-orang di liga Dia juga tampil cukup baik Dengan kemampuannya sendiri Dia secara bertahap naik dari murid paling biasa Ke posisi pemimpin pasukan Dan juga mengumpulkan beberapa tim anggota Seolah-olah mengingat manisnya masa lalu Wajah Ruansinyu dipenuhi dengan senyuman Dan dia berbicara tentang proses penyakut tugas Meskipun hal-hal ini terdengar sangat membosankan bagi yang ke Tapi dia tidak menyela Tetapi jika Anda sering berjalan di tepi sungai Bagaimana mungkin sepatu Anda tidak basah? Suara Ruansinyu tiba-tiba menjadi lebih dalam Selama misi sayangnya Tuan Muda meninggal Dan hampir semua anggota tim musnah Hanya satu orang yang tersisa untuk bertahan hidup Kali ini situasinya tidak jauh berbeda Yun Xuan sangat menyayangi adik laki-lakinya Karena kematiannya Yun Xuan menyalahkan pemimpin Alansi Jika pemimpin Alansi tidak bersikeras Membiarkan Tuan Muda berlatih dari bawah Dia tidak akan menderita penjana ini Sejak saat itu Yun Xuan kemudian mengumumkan Bahwa dia akan meninggalkan identitas wanita tertua Dan seperti adik laki-lakinya bergabung dengan Liga Dual Mulai dari tingkat akar rumput Mata Ruansinyu sedikit merah Dan suaranya berangsur-angsur menjadi tersedak oleh isat tangis Tapi yang ke acu-ta'acu Tanpa ekspresi apapun Dia melakukan ini jelas sebagai protes terhadap pemimpin Alansi Dan juga ingin melanjutkan urusan Tuan Muda yang belum selesai Ruansinyu mengelah nafas pelan Taukah Anda mengapa Yun Xuan tidak membenci Anda karena mengambil tubuhnya Dia bahkan tidak ingin meminta pertanggung jawaban siapapun setelahnya Maksud saya tanggung jawab Ruansinyu terus melanjutkan Mengapa? Tanya Yangke Karena ketika adiknya meninggal Dia kebetulan berusia 20 tahun Dan berada di alam kenakan abadi tingkat ke-7 Ruansinyu tersenyum sedih dan menambahkan Dan semangat seperti Anda sekarang Jadi dia tidak bisa membenci Anda Yangke menarik nafas lembut Berpikir sejenak dan tiba-tiba bertanya Anda satu-satunya yang selamat di tim adiknya kan? Ruansinyu tertegun Dan setelah tertegun beberapa saat Dia menganggut dengan lembut Anda benar-benar memiliki pemikiran yang cemerlang Iya, saya adalah anggota tim Tuan Muda pada saat itu Karena Tuan Muda mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan saya Saya bisa bertahan Justru karena inilah saya memiliki konflik dengan Yun Xuan Tapi saya tahu dia tidak menyalahkan saya Dia hanya tidak berani menghadapi saya Dan ketika dia melihat saya Dia memikirkan saudaranya Apakah Anda menyukai adiknya? Yangke menyeringnya Wajah Ruansinyu memerah dan dia menatapnya dengan marah Mengapa Anda menanyakan ini? Ini semua sudah melewati masa dewasa Kalau begitu Anda harus memberitahu saya ini lagi Yangke menggelengkan kepalanya Anda sangat pintar Apa Anda tidak tahu kenapa saya mengatakan ini pada Anda? Ruansinyu menatap Yangke dengan penuh kebencian Dem-dem-dem memarahi bocah bajingan ini karena purpura-pura bodoh Tapi tidak muncul di wajahnya Ekspresi Yangke menjadi serius dan setelah berpikir lama Dia menggelengkan kepalanya dan berkata Saya tidak akan bergabung dengan aliansi duo Anda tidak perlu mencoba yang terbaik untuk membujuk saya Meskipun saya bersimpati dengan Yusuan Saya juga mengakumi kekikihannya untuk bekerja keras Tapi saya punya urusan sendiri yang harus dilakukan Anda bajingan Ruansinyu memarahi Anda telah mengambil keuntungan besar Apakah Anda benar-benar ingin pergi seperti ini? Keuntungan apa yang saya ambil? Tanya Yangke dengan serius Anda masih bilang tidak Tapi Anda sudah memikirkan tentang Yusuan Yang mana? Kata Yangke dengan acu tak acu Anda mengetahuinya di dalam hati Anda Kata Ruansinyu dengan nada serius Memikirkan bagaimana pemuda yang begitu baik Bisa begitu tidak tahu Bagaimanapun Anda harus bertanggung jawab Ruansinyu segera bertindak seperti bajingan Jika Anda tidak bergabung dengan aliansi duo Saya akan melapor masalah ini Dengan membiarkan semua orang di aliansi mengejar Anda Yangke memberikannya pandangan licik dan tertawa aneh Yang membuat rambut Ruansinyu berdiri tegak untuk beberapa saat Dia tidak bisa menandiri untuk tidak meremas pakaiannya dengan erat dan gemetar Apa maksud Anda? Yangke mengangkat kepalanya ke langit dan berkata dengan suara rendah Bulan gelap dan angin kencang Ini malam yang baik Ruansinyu merasa sedikit pucat Dan tiba-tiba teringat bahwa dengan kemampuannya Jika dia benar-benar ingin mendapinya Dia tidak akan memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan Jika dia benar-benar ditangkap dan kemudian dipunuh di hutan belantara ini Mungkin tidak akan ada yang mengetahuinya Tepat ketika dia khawatir Suara lemah Yunshuan tiba-tiba datang dari dalam kereta Kalian berdua berhenti membuat masalah Ruansinyu terkejut Meludahkan lidah manisnya pada Yangke Dan dengan cepat masuk ke dalam kereta Setelah beberapa saat Yunshuan keluar dengan dukungan Dan mereka duduk di depan bersama Menghirup udara malam yang cerah Apakah Anda benar-benar akan pergi? Tanya Yunshuan sambil menetap Yangke dengan sedih Iya Yangke menganggur dengan serius Tidak apa-apa Liga duo terlalu kecil untuk menampung orang-orang seperti Anda Senang rasanya pergi keluar dan melihat dunia Yunshuan mengencangkan pakaian ketatnya Merasa sedikit ketinginan Pokoknya saya masih ingin mengucapkan terima kasih kali ini Anda Apakah Anda bodoh? Ruansinyu memandangnya dengan tidak percaya Jika bukan karena dia Tidak akan ada yang bisa membalaskan dendam Paman Sun dan Ji Hong Dan kita akan mati di sana Tentu saja kita harus berterima kasih padanya Ruansinyu menurutkan kening berpikir bahwa dia benar Jika bukan karena Yangke Alansi duo mungkin akan musnah sepenuhnya kali ini Tidak, saya hanya melindungi diri saya sendiri Yangke menggelengkan kepalanya Yunshuan tersenyum pahit dan tidak berkata apa-apa lagi Setelah diambil beberapa saat dia berkata dengan lembut Sinyu, bantu saya masuk Di luar agak dingin Ya, Ruansinyu mengangguk dan membantu Yunshuan masuk ke dalam kereta lagi Tak lama kemudian, bahkan nafas pun terdengar dari dalam Yangke menoleh ke belakang dan melihat kedua wanita itu berbaring berpelukan Tampak tenang Tiga hari kemudian, sekelompok tiga orang tiba di kota api Sebelum sampai kota, Yangke merasakan nafas panas mengalir ke arahnya Bahkan tanah di bawah kakinya terasa panas terik Namun panas terik membuat Yangke sangat nyaman dan dia merasa jauh lebih baik Lingkungan khusus kota api juga telah menarik sejumlah besar pejuang yang berlatih-latihan berbasis api Dan seni bela diri untuk ditempatkan di sini Tapi tidak ada yang tahu mengapa ada kelainan seperti itu di kota api Kecuali mereka yang berlatih teknik berbasis api Namun para prajurit dapat dengan jelas merasakan Bahwa kecepatan kultivasi di sini jauh lebih cepat dibandingkan di tempat lain Tampaknya, bahkan udaranya dipenuhi dengan aura tipe api yang beberapa tingkat lebih tinggi Daripada tempat di dekatnya Bahkan beberapa orang dikabarkan bahwa ada magma besar yang melonjak di bawah tanah di kota api ini Yang menyebabkan bentuk lahan khusus dengan radius ratusan mil Namun rumor tersebut hanyalah rumor belakang dan tidak ada yang bisa memastikannya Ketika Yangke tiba di sini, dia melepaskan kesaran spiritualnya dan memang bisa mendeteksi energi api yang bergerak di bawah tanah Niat awalnya adalah untuk mengantar Yunshuan dan Ruansinyu ke kota Lihuo dan kemudian pergi Lagi pula ada juga cabang Liga Duo di sini Namun kedua wanita itu bersikeras agar dia tinggal dan beristirahat selama beberapa hari sebelum berangkat Setelah Yangke berpikir sejenak dan dia juga setuju karena lukanya sendiri masih perlu disembuhkan Setelah memasuki kota Lihuo dan melaporkan identitasnya Jian, penguasa kota Lihuo, segera keluar untuk menyambutnya Adapun Jian, dia memiliki kultivasi tingkat pertama alam transcendent Dan merupakan bajuang yang sangat tingkat dengan Yunshu Ling Karena dia berlatih teknik berbasis api Dia sangat kuat, jadi dia menjaga kota api sebagai penguasa kota Ini juga merupakan kekuatan yang bagus di Liga Duo Jian terlahir dengan lima sifat utama dan tiga sifat kental Mungkin karena melatih keterampilan berbasis api Bahkan kulit di luar di tubuhnya juga menunjukkan warna merah tua Dia terlihat agak berani dan tidak terkendali Dia secara pribadi membawa Yunshuan ke rumah tuan kota Dan mengatur para pelayan untuk melayani dan merawatnya Setelah mengetahui apa yang terjadi pada tiga tim Liga Duo Saat menjalankan misi di luar, Jian pun kaget dan bertanya secara detail Ruan Sinyu dan Yunshuan tampaknya telah mencapai konsensus Dan tidak mengukap Yangke Hanya saja seorang ahli yang lewat datang untuk membantu Dan membunuh ibis menawan tersebut Agar bisa menyelamatkan nyawanya Jadi ucapan seperti itu membuat Yangke sangat puas Dan dia menatap kedua wanita itu dengan penuh rasa terima kasih Sebelumnya dia cukup khawatir Yunshuan dan Ruan Sinyu akan mengatakan yang sebenarnya Jika itu terjadi, belum lagi apakah Jian akan mempercayanya Dia pasti tidak dapat dipisahkan dari alansi dua Untung Yunshuan dan Ruan Sinyu tidak berniat mengkhianati Yangke Karena penjelasan mereka juga masuk akal Jian menanyakan tentang kemunculan ahli yang tidak dikenal itu secara detail Tapi Yunshuan telah membuat kompirasi dan menjelaskannya secara detail Jian mengelanafas dan menyatakan bahwa dia ingin membuat daftar ahli yang tidak dikenal di darah Liga Duo Saat saya melihatnya di masa depan, dia pasti akan membalasnya dengan cara ini Saya harus melaporkan masalah ini ke aliansi umum Nunayun terluka jadi silakan beristirahat di kota api selama beberapa hari sampai cedera Anda pulih Saya pribadi akan mengirim Anda kembali ke aliansi umum Jian mengperingatkan dan pergi dengan buru-buru Bagaimanapun hampir 20 master alam kenakan abadi Dan 1 master alam transcendent terbunuh di Liga Duo sekaligus Tentu saja, dia harus melapor masalah penting ini dengan cepat Apakah Anda puas sekarang? Ruan Sinyu mendengus dan memandang Yangke dengan sedikit tidak nyaman Puas Yangke mencubit hidungnya Saya akan pergi dari sini ketika luka saya pulih Menjauhlah sejauh mungkin Ruan Sinyu sama sekali tidak ingin melihat Yangke Yun Son mengiringkan kepalanya tanpa daya Dan berbaring di tempat tidur tanpa mengucapkan sepatah katapun Setelah meminta maaf, Yangke kembali ke kamarnya Duduk bersilah dan sambil melakukan latihan untuk menyembuhkan luka-lukanya Dia mengesplorasi manfaat yang didapatkan dari ibis menawan Meskipun energi kesadaran ibis menawan mengandung racun kesadaran Tetapi racun ini telah dimurnikan oleh api kesadaran Yangke Dan cahaya kemasan dari mata Jinren Sehingga hanya menyisakan energi murni dan konsepsi artistik ibis menawan yang tersisa Setelah menyerap konsepsi dan wawasan artistik ini Yangke juga memiliki pemahaman tentang perubahan dalam kesadaran spiritualnya Baru pada saat inilah dia menyadari Bahwa kesadaran dewa bukanlah tanpa atribut Setelah seorang pejuang mencapai alam kenaikan dewa Dia akan membuka lautan kesadaran dalam pikirannya Dan memadatkan kesadaran spiritualnya Kesadaran spiritual kebanyakan orang kurang lebih sama Yaitu kacau dan tidak memiliki atribut Namun beberapa orang karena berbagai kesempatan dan keberuntungan Mampu mengubah kesadaran spiritualnya Misalnya Jika Yangke sendiri menyerap energi roh sejati di giyok Sehingga kesadarannya akan menjadi sepanas api Bagi sebagian orang kesadaran spiritual mereka mungkin sedingin es Secepat kilat atau secepat angin Kesadaran spiritual yang berbeda dapat memainkan perang yang berbeda Selain itu kekuatan penghancur dan mematikan dari kesadaran yang bermutasi ini Beberapa tingkat lebih tinggi daripada prajurit biasa Yangke bahkan memikirkan apakah api kesadarannya akan memiliki efek ajaib Jika digunakan untuk membuat pil Meskipun dia melihat sekilas wawasan Dan pengalaman banyak ahli alkemia dari rahasia alkemia Tetapi tidak satu pun dari alkemis ini memiliki api kesadaran Dan tidak ada presiden yang bisa dia urujuk Oke deh kakak Sampai disini dulu cerita kali ini Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semua seberang keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya Amin 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 Amin